Pak Vincent ya? Pak Deniz. Pak Deniz, oke. Pak Dian juga sudah senyum dengan manis sekali. Pak Dian Novita, selamat pagi. Oke, dari tadi saya belum kenalan ya. Oke, dari tadi saya belum kenalan. Oke, salam kenal kakak-kakak semua, teman-teman semua ya. Kita supaya lebih akrab, kita panggil teman-teman aja ya. Oke, saya Fauzi Rahman. Di sini saya sebagai pendamping, teman-teman semua. Ada juga, ada Teh Kania di sini. Halo, Teh Kania. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Oke, kita berkenalan sedikit. Selamat pagi. Oke, kemudian ada Kang Ruher. Selamat pagi, Kang Ruher. Oke, Kang Ruher masih sibuk? Halo, selamat pagi Kang Ruher. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Kang Ruher. Dari Kang Ruher, kemudian kita beralih ke Kang Asep Ruslan. Selamat pagi, Kang Asep Ruslan. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, sudah semangat banget nih Kang Asep Ruslan. Kemudian ada Pak Asep. Apakah ada Pak Asep di sini? Ada, Pak Asep. Selamat pagi, Pak Asep. Selamat pagi, teman-teman. Sehat semuanya. Selamat pagi, Pak. Teman-teman, Kang Ruher, Kang Asep, Pak Asep, Teh Kania. Sudah semangat nih menyambil teman-teman. Kemudian ada lagi, Bu Ani. Selamat pagi, Bu Ani. Oke, sepertinya masih bergabung. Oke, teman-teman, perkenalkan. Tadi saya, kemudian Teh Kania, ada Kang Ruher, ada Kang Asep Ruslan. Atau teman-teman boleh panggil beliau dengan Arus ya, Kang Arus. Nah, kemudian ada Pak Ancep. Nanti yang akan menemani teman-teman. Selama pembekalan, mulai dari hari ini sampai nanti teman-teman ke Ciloto. Nanti mau ke Ciloto nggak? Datang ke Ciloto nggak? Mau atau mau banget? Banget, banget. Mau banget. Kalau mau banget, boleh dong diangkat jempolnya. Sambil bilang mau banget. Mau banget. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Jadi, itu sedikit perkenalan ya dari Panitia yang akan mendampingi teman-teman. Jadi, apapun yang ingin teman-teman diskusikan, silakan menghubungi salah satu dari kami atau semuanya boleh. Silakan dihubungi. Oke, tadi kita sudah berkenalan. Kemudian saya mau nyapa-nyapa dulu nih dari Sumatera siapa yang sekarang ada di Sumatera. Boleh di-unmute. Halo, Sumatera. Halo, Pak Sumatera. Oke, ada Kak Chandra Sinaga. Kemudian Kak Rehvaldo. Siapa lagi? Halo, halo. Atau di Resen, boleh. Mana suaranya Sumatera? Dewi. Bu, mantap, Kak Sintia Dewi. Siapa lagi yang dari Sumatera? Kak Indah? Kak Indah Monita. Siapa lagi yang dari Sumatera? Oke, Kak Janatun, bisa. Oke, dari Sumatera kita berpindah ke Pulau Jawa. Mana yang Pulau Jawa nih? Halo, yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Bali. Silahkan. Halo. 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 Oke, Kak Rizka. Kak Josina. Kak Rizka dari mana, Kak Rizka? Saya dari Bandung, dari Sumedang. Oh, dekat sama Ciloto ya? Iya, lumayan. Oke, siapa lagi yang dari Pulau Jawa? Halo. Halo, Kak Wiwin. Kak Wiwin dari mana? Halo, Kak Isalina dari mana? Selamat pagi. Dari Sulawesi, Tenggara. Oke, dari Sulawesi. Baik. Kemudian, oke. Terima kasih untuk Pulau Jawa. Kita ke atas dari Pulau Jawa. Ada Pulau Kalimantan. Halo, Pulau Kalimantan. Halo. Apakah ada yang dari Kalimantan? Halo. Mantap. Super sekali, Kak Hairul Tamimi. Salam kenal ya, Kak. Kakak dari mana, Kak? Salam kenal, Kak. Dari Kalimantan Barat, Kak. Kalimantan Barat. Pontianak? Iya, Pontianak. Oke. Kemudian, selain Kak Hairul Tamimi, siapa lagi? Yang dari Kalimantan. Halo, Kalimantan. Halo, Kak. Apa khabar? Kak Musdalipah dari mana? Dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Mantap. Oke, salam kenal ya, Kak Musdalipah. Oke. Selain Kak Musdalipah, adakah lagi yang berada dari Kalimantan? Siapa? Halo, siapa? Oh, Kak Ishali. Kak, siapa? Aku lagi, Kak. Oke, saya di tempat saya tidak ketemu nih. Wajahnya yang mana nih? Wajah manis. Asyarani, Kak. Oh, Kak Asyarani. Kak Asyarani dari mana, Kak? Tarakan, Kalimantan. Oke, Tarakan juga. Sama dengan Kamusdalipah ya tadi ya? Iya, Kak. Oke, jangan-jangan tetanggaan ya. Oke, salam kenal semuanya ya. Oke, dari Pulau Kalimantan kita bergeser sedikit ke timur. Ada Pulau Sulawesi. Halo, Sulawesi. Selamat pagi. Halo, Kak. Halo, Kak. Kak Indar, Kak Laude. Wah, Kak Laude. Terus siapa lagi nih? Kak Indar dari mana, Kak? Dari Sulawesi Tenggara, Kendari. Ada dari Kendari. Oke, Kak Laude. Sulawesi Tenggara, Minabarus Tenggara. Dari mana, Kak? Mohon izin. Dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Munabarat. Munabarat. Mantap. Kak Apriliani? Apakah dari Sulawesi juga? Sulawesi Selatan, Kak. Sulawesi Selatan. Dari Makassar ya? Iya, Kak. Oke, kemudian. Salam kenal ya, Kak Apriliani, Kak Laude, Kak Indar Dewi. Kak. Kak siapa tadi lagi? Salam kenal, Bali, Kak. Sama-sama. Oke, mantap. Dari Sulawesi kita ke bawah sedikit. Ada Nusa Tenggara. Apakah ada yang dari Nusa Tenggara di sini? Halo, Nusa Tenggara. Halo, Pak. Kak Sri. Kak Sri, salam kenal. Dari mana, Kak? Kenal, Kak? Dari Sumba. Sumba. Mantap. Oke, selain Kak Sri, apakah ada? Halo, Kak. Saya. Halo, Kak Merlin. Kak Merlin ya, benar ya panggilannya? Oke. Kak Merlin dari mana, Kak? Dari Nusa Tenggara. Dari Nusa Tenggara. Dari mana? NTT Kupang. Mantap. Kak Elsie juga dari Nusa Tenggara, Kak? Kak Elsie, halo. Halo, Kak. Iya, dari mana, Kak Elsie? Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang. Mantap. Aduh, saya pengen sekali nih jalan-jalan ke Kupang nih. Oke. Kemudian, siapa lagi dari Nusa Tenggara di sini? Halo, Nusa Tenggara. Oke, ada Kak Elsadai di Lona. Mohon izin, siapa panggilannya, Kak Elsadai? Oke. Selain Kak Elsadai Lona, siapa lagi? Kak Lona ya panggilannya? Saya, Kak. Oke, ada Kak Patricia. Kak Patricia, salam kenal. Dari mana, Kak? Saya dari Menggerai, Kak. Menggerai, mantap. Oke. Dari Nusa Tenggara, kita ke arah Maluku. Maluku dan Maluku Utara, apakah ada di sini? Halo, selamat pagi menjelang siang. Maluku, Maluku Utara. Wah, mantap. Ada Kak Gundarto, ada Kak. Siapa lagi? Saya, Kak. Halo, Kak. Mantap, Kak Megita. Maluku, gimana kabarnya, Maluku? Kak Gundarto. Baik, Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Dari mana? Dari Maluku Utara atau Maluku, Kak Gundarto? Kalau saya dari Maluku Utara, Kak Ternate. Ternate, mantap. Oke, kalau Kak Megita, dari mana? Maluku Utara, Ternate. Maluku Utara, Ternate. Mantap. Aduh, kotanya bagus sekali itu. Oke, sering ke Tidore atau di rumah Ternate? Di Ternate-nya ya? Di kota Ternate-nya ya? Ya, di kota Ternate, Kak. Di Tidore. Oke. Oke, yang dari Ambon, apakah ada yang dari Ambon di sini? Hadir, Kak. Hadir, Kak Yayan Ondi. Kak Yayan Ondi ya? Iya, Kak. Oke, Kak Yayan Ondi di mana? Di Ambon-nya? Kota Ambon-nya? Iya, Kak. Oke. Nanti ini ya, apa namanya, kita makan rujak natsepa bareng-bareng ya, Kak Yayan ya? Iya, Kak. Oke, selain Kak Yayan, siapa lagi di sini yang dari Ambon? Saya, Kak. Di Maluku. Oke, Kak Steyn. Kak Steyn, dari mana? Dari Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Kak. Kepulauan Aru, super sekali. Mantap, sinyal di sana stabil ya, Kak ya? Stabil, Kak. Oke, mantap. Oke, dari Ambon dan Ternate. Kita bergeser ke biaranya Indonesia. Halo, Papua. Halo, Papua. Oke, teman-teman. Dari Papua, apakah ada di sini dari Papua? Halo, Papua. Selamat pagi, menjelang siang, Papua. Oke, sepertinya belum bergabung nih dari Papua. Terima kasih ya, teman-teman semua ya. Dari Sumatera, kemudian dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon, Nusa Tenggara, semuanya kita berkuali di sini. Halo, Kak. Oke, ada Kak Tiara Jermas. Halo, Kak Tiara Jermas. Selamat pagi. Dari mana, Kak Tiara Jermas? Selamat pagi, Kak. Dari mana, mohon izin. Dari Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya. Kota Sorong. Oke, sepertinya sinyalnya lagi naik turun nih. Oke, teman-teman, yang di sini, yang di tempatnya teman-teman, apabila sinyalnya tidak stabil atau naik turun, dipersilakan untuk mencari tempat yang stabil ya, teman-teman ya. Karena ini, pelatihan ini, pelatihan secara dari ini sangat penting untuk teman-teman. Selama pelatihan ini, diharapkan teman-teman selalu mengikuti setiap kegiatannya ya. Apabila ada kesibukan yang lain, misalnya ada halangan, mohon untuk langsung memberitahu panitia. Jadi, silakan siapkan teman-teman, siapkan tempat yang sinyalnya stabil. Itu yang pertama. Sinyal yang stabil, kemudian selalu on camera. Nah, kenapa? Karena ini adalah bentuk respect dan respon kita terhadap fasilitator yang akan memberikan materi. Oke, sebelum kita beranjak ke acara berasal selanjutnya, saya ingin dengar dulu nih semangatnya teman-teman nih. Kita coba lagi ya semangat pagi tadi ya. Oke, silakan di-unmute. Boleh panitia minta tolong di-unmute semuanya dulu. Oke, kakak-kakak semua silakan di-unmute. Kita gemparkan kelas ini dengan semangat kita. Oke, baik ya. Oke, semangat pagi. 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 Luar biasa. Biasa. Oh, semangat. Oke. Kalau saya bilang semangat kita, maka teman-teman boleh menjawab dengan semangat banget. Sambil diangkat kedua-duet jempolnya ya. Bisa? Bisa. Oke. Semangat kita? Semangat banget. Mantap. Terima kasih untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman. Setelah ini kita akan mendengarkan pengarahan akun CLC terlebih dahulu. Nah, yang tadi malam apakah sudah mencoba akun CLC masing-masing? Sudah. Sudah, kakak. Sudah. Apakah bisa diakses? Bisa. Bisa, kakak. Bisa dong. Oke. Nah, setelah ini kita akan bertemu dengan pakarnya nih. Ada Kang Asep. Halo, selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi. Mantap. Kang Asep, semangatnya dulu dong. Semangat kita? Jawabannya semangat banget. Boleh, Kang Asep sekali. Semangat kita? Semangat banget. Mantap. Oke, teman-teman. Kang Asep sudah semangat banget nih. Boleh, Kang Asep. Perkenalkan ini adalah peserta penugasan khusus yang akan melakukan pelatihan. Nah, jadi mohon izin Kang Asep boleh memberikan sedikit kita berbagi di sini tentang akun CLC ya, Kang Asep ya. Boleh. Kami persilahkan, Kang Asep. Siap. Terima kasih, Kang Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kakak-kakak semua. Sehat semuanya, kakak-kakak? Sehat, kakak. Saya belum memperkenalkan diri ya, tadi belum kebagian. Perkenalkan, saya Asep Saipun Najat dan tim IT dari BPT Kasiloto. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara akses CLC dan bagaimana untuk melakukan penugasan yang akan nanti kakak-kakak melaksanakan ketika pembelajaran melalui CLC. Baik, apakah semuanya sudah mencoba, kakak-kakak, login CLC-nya? Sudah, kakak. Sudah, kakak. Baik. Apakah sudah terlihat, kakak-kakak, untuk share screen-nya? Sudah, kak. Sudah, kakak. Untuk login ke CLC, di alamat CLC ada di bbpkciloto.org.id. Kita kakak-kakak, sudah mencobanya berarti sudah bisa mencari web CLC. Kemudian untuk login-nya di sini, masukkan email yang terdaftar di simpleit dan password 1-8. Kemudian klik login. Nah, di sini nanti akan ditampilkan halaman dashboard dari profil step akunnya. Nah, di sini jika kakak-kakak belum mengakses kursus atau pelatihan kursus ini, nanti tidak akan muncul seperti ini. Tapi harus mencarinya dulu di MyCourse, kemudian khusus. Apakah kakak-kakak sudah ada yang mengakses kursusnya? Melihat-lihat, sedikit melihat-lihat begitu? Belum. Belum, ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, untuk pengaksesnya nanti kakak-kakak diarahkan kursor ke MyCourse atau kursus saya. Nanti di sini ada kursus 2023. Klik kursus 2023, nanti akan langsung diarahkan ke kursus pelatihan kursus ini. Tim kursus ini. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan dipelajari. Nah, di sini ada pre-post test yang nanti akan dilaksanakan sebentar lagi, ya. Untuk awal pelatihan nanti akan ada pre-test. Kemudian di sini ada materi dan penunggasan, ya. Baik, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai pre-test. Untuk pre-test, nanti kakak-kakak akses saja langsung ke pre-post test. Klik pre-post test. Kemudian klik pre-test. Nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk pre-test ini bisa dilakukan hanya satu kali dan memiliki limit waktu 45 minit, ya, kakak-kakak. Dan ini rencana mungkin akan dibuka nanti siang pukul 12 hingga pukul 12 malam. Jadi dalam rentang waktu selama 12 jam ini, kakak-kakak bisa mengakses kapan saja. Mungkin untuk pre-test ini disarankan koneksi internet yang stabil, ya, kakak-kakak. Karena mempunyai limit waktu 45 minit. Seperti apa sih tampilan testnya? Saya akan kasih lihat contoh tampilan untuk testnya, ya, kakak-kakak. Nah, untuk tampilan pre-test nanti akan seperti ini. Nah, di sini mempunyai limit waktu 30 minit. Nah, di sini nanti jika pre-test pelatihan yang sedang diikuti sudah, waktunya sudah dimulai, nanti akan terdapat tombol berwarna hijau ini. Nanti kakak-kakak klik attempt quiz. Kemudian nanti ada notifikasi lagi, start attempt untuk memulai pre-test. Nah, untuk tampilan pre-test nanti akan seperti ini, kakak-kakak. Ada soal, beberapa soal yang muncul. Kemudian opsinya adalah pilihan ganda. Dan yang harus diperhatikan adalah ini, ya, kakak-kakak. Waktu limit berjalannya tes. Nanti di sini akan terdapat waktu hitungan mundur untuk pengecehan tes-tes soal-soal di pre-test. Ini nanti di sini juga terdapat quiz navigasi untuk meluansati nomor soal. Jika ingin langsung ke nomor soal yang lebih awal dulu, eh, lebih akhir. Kakak-kakak bisa di-click saja ini. Nah, untuk soal yang sudah diberikan jawaban, nanti akan tampil berubah warna, ya, kakak-kakak. Untuk awalnya berwarna putih, nanti akan berwarna hijau. Jika sudah diisi. Nah, jika sudah terisi semua, klik finish the time untuk menyelesaikan, untuk meng-submit hasil jawabannya. Nanti di sini ada summary. Soal-soal mana yang sudah dijawab atau yang belum dijawab. Jika ada yang belum dijawab, kakak-kakak bisa kembali lagi ke soal tersebut melalui quiz navigasi ini. Jika semua sudah terjawab, klik submit all and finish. Kemudian klik submit all kembali. Di sini nanti untuk nilai dari quiz tersebut, Nah, ini ada preview-nya di-troll saja ke bawah. Kemudian finish review. Nah, di sini nanti akan langsung muncul hasil dari pre-test-nya. Ini untuk jawabannya, dan di sini adalah nilai-nya. Seperti itu untuk pekerjaan pre-test, ya, kakak-kakakak. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua, kakak-kakak. Bisa diikuti? Mengerti, kak. Baik. Bisa, kak. Kalau begitu saya lanjut ke bagaimana untuk melihat materinya, ya, kakak-kakakak. Untuk melihat materinya, nanti di setiap materi, eh, di setiap materi inti ini, nanti akan tampil icon seperti ini, seperti buku. Nah, di sini adalah materi, ya, kakak-kakakak. Dikuti, nanti akan terdapat tampilan seperti ini untuk materinya. Nah, di sini file PDF. Kemudian nanti juga ada materi yang berupa video. Untuk file PDF ini, kakak-kakakak bisa mendownload file tersebut jika ingin di-download dengan klik tanda lepas ini, ya. Klik tanda lepas. Nanti akan muncul file yang akan di-download. Kemudian klik tanda jika ada tanda download ini. Nanti file tersebut akan di-download seperti itu, Pak. Kemudian nanti di setiap materi juga akan terdapat penugasan. Ini ada beberapa materi yang berupa penugasan seperti ini. Ini si contoh yang sudah di-diktok. Nah, seperti ini. Klik penugasan. Nah, di sini setiap penugasan akan ada instruksi seperti apa sih penugasannya itu. Nah, kakak-kakak baca terlebih dahulu instruksi untuk penugasannya. Kemudian jika terdapat file penugasan, terlebih dahulu di-download file penugasannya. Kemudian nanti di-uploadkan. Untuk meng-uploadkan penugasan, klik saja add submission. Kemudian nanti akan muncul patak untuk uploadan. Kakak-kakak bisa menarik file yang akan di-upload ke dalam kotak penugasan ini. Atau kakak-kakak bisa meng-klik add file ini. Kemudian tulis story. Dan pilih file yang akan di-upload. Seperti ini. Kemudian upload file. Nah, jika sudah tampil ikon PDF seperti ini, berarti penguploadan sudah berhasil. Namun, untuk penugasannya belum selesai, harus disimpan terlebih dahulu untuk penguploadannya. Klik save change untuk menyimpan penguploadan. Nah, nanti akan muncul sufficient statusnya file yang sudah di-upload dan waktu penguploadan. Seperti itu untuk penguploadan. Nah, mungkin jika suatu ketika file yang di-uploadkan kakak-kakak ternyata salah, kakak-kakak bisa meng-edit file yang sudah di-uploadkan selama waktu penguploadan tugas masih berjalan ya kakak-kakak. Nah, untuk menghapus penguploadan atau meng-edit, mengganti filenya, kakak-kakak bisa remove terlebih dahulu menghapus file yang sudah di-uploadkan. Untuk menghapusnya, klik remove submission. Maka secara otomatis file yang sudah di-upload akan di-upload semua. Kemudian klik continue untuk konfirmasi. Nah, di sini statusnya sudah tidak ada file yang di-upload. Kemudian diulangi kembali untuk penguploadan file yang sudah diperbaiki atau file yang sebenarnya. Kemudian save untuk menyimpan penguploadan. Penguploadan berhasil. Sampai di sini. Apakah masih bisa diikuti kakak-kakak? Masih, kak. Masih, kak. Masih, kak. Masih, kak. Baik, untuk CLC mungkin seperti itu ya kakak-kakak. Hanya tugas atau penugasan. Kemudian untuk materinya jika ingin mendownload. Seperti itu. Klik lepas dari tampilan PDF-nya. Nanti akan diarahkan ke tab baru. Kemudian kakak-kakak bisa mendownload file materinya. Dengan mengklik tombol download. Kemudian untuk penugasan seperti tadi. Ini klik penugasan. Nah di sini nanti untuk waktunya. Harap diperhatikan ya kakak-kakak. Untuk waktu penguploadan. Dibukanya kapan dan berakhirnya kapan. Seperti itu. Jika tidak ada kendala ya kakak-kakak? Ya kak. Iya kakak. Baik. Oke seperti itu. Untuk pengaksesan CLC. Jika tidak ada kendala. Saya kembalikan lagi ke kawan Pak Uji. Jadi mungkin jika saat berproses. Terjadi kendala. Kakak-kakak bisa berkonsultasi langsung. Melalui Jafri. Atau melalui WA Group. Nanti bisa diinfokan ke panitia. Kang Pak Uji. Saya kembalikan lagi. Baik. Terima kasih Kang Asep. Teman-teman kita beri apresiasi dulu dong. Ke Kang Asep nih. Adakah yang tahu bagaimana cara mengapresiasinya? Cara mengapresiasinya yaitu dengan tepuk tangan. 360 derajat. Adakah yang tahu 360 derajat seperti apa? Oke Kak Yolanda sepertinya sudah tahu seperti ini ya teman-teman ya. Nah di Ciloto itu tepuk tangannya harus 360 derajat. Jadi boleh dong kita ikutin. Oke tepuk tangan untuk Kang Asep. Mantap. Oke Kang Asep terima kasih banyak ya. Sudah sharing di sini. Sudah ngobrol-ngobrol dan berkenalan dengan kakak-kakak kita. Teman-teman kita yang sebentar lagi akan mengikuti pelatihan nih. Yang semangat-semangat. Luar biasa. Semangat kita teman-teman. Semangat. Semangat banget. Semangat banget. Oke terima kasih Kang Asep. Apabila ada agenda yang lain. Dipersilakan untuk meninggalkan. Terima kasih kakak-kakak semua. Mungkin saya izin undur diri ya. Ya kak. Terima kasih kak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin kita akan pembukaan. Nah saya mau menawarkan nih kepada teman-teman. Ada satu posisi yang menjadi kehormatan untuk teman-teman semua. Yaitu menjadi komandan upacara. Nah dari teman-teman ini. Yang 127 orang ini. Apakah ada yang berani menjadi komandan upacara untuk hari Senin? Boleh angkat tangan. Atau raise hand. Atau unmute. Silahkan. Adakah yang mengajukan diri untuk menjadi komandan upacara? Mari. Ayo jangan senyum-senyum aja. Yang cowok-cowoknya yang cowok-cowok. Ini akan menjadi sejarah untuk teman-teman nih. Menjadi komandan upacara. Ya. Pembukaan. Mantap Pak Hairul. Teman-teman kita berikan beri mantap yuk ke Pak Hairul yuk bisa ya. Ikuti saya ya. Beri mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. 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 Keren sekali nih Kak Hairul mengajukan dirinya menjadi komandan upacara. Teman-teman. Apa yang teman-teman lakukan. Langkah kecil teman-teman sekarang akan berdampak ke kehidupan teman-teman di masa akan datang. Semoga mentalnya teman-teman untuk menjadi pemimpin di masa sekarang akan menjadi pemimpin di masa depan. Oke. Oke Kak Hairul, terima kasih sudah mengajukan diri. Bersedia ya Kak Hairul ya? Untuk menjadi. Iya, saya bersedia. Mantap. Oke. Teman-teman. Untuk pembukaan nanti hari Senin dilakukan secara formal. Nah seperti apa secara formal? Yaitu yang pertama, mohon didengarkan. Teman-teman menggunakan baju hitam putih. Kemeja hitam putih. Seperti Kak Stain sekarang berbeker ke meja putih. Kemudian Kak Yolanda, ada Kak Rahmat. Kak Rahmat pakai ke meja putih ya. Oke. Ada Kak Virgilia. Mantap. Salut saya. Sudah dari awal pengarahan program sudah menggunakan baju hitam putih. Tapi pakai celana hitam kan teman-teman ya? Oke. Diharapkan walaupun kita secara dari, secara apa namanya, secara online. Tapi diharapkan teman-teman tetap mengikuti peraturan ini. Menggunakan baju hitam dan putih. Kemudian menggunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia. Adakah di sini yang terkendala untuk menggunakan virtual background? Apakah ada? Ada ya? Oke. Apabila teman-teman terkendala menggunakan virtual background, silakan mencari latar belakang yang polos. Nah, di sini seperti Kak Amelia, kemudian Kak Seri Putri. Terima kasih sudah mencari latar belakang yang polos ya. Nah, silakan. Oke. Kemudian peraturan selanjutnya adalah selalu mengaktifkan fungsi kamera selama pembukaan berlangsung. Oke, jadi silakan duduk tegap menghadap kamera, kemudian selalu mengaktifkan fungsi kamera. Kemudian selama pembukaan berlangsung, harap mikrofonnya dimatikan. Jadi selama pembukaan berlangsung, diharapkan mikrofonnya dinonaktifkan, kecuali komandan upacara, Kak Hairul nanti. Oke, nah kemudian selama memperdengarkan lagu Indonesia Raya, diharapkan mikrofonnya tetap nonaktif, tetapi teman-teman tetap mengumandangkan lagu Indonesia Raya ya. Oke. Oke, itu kemudian tentang sinyal. Nah, selama pembukaan berlangsung, diharapkan, dan selama pelatihan berlangsung, teman-teman diharapkan untuk mencari sinyal yang stabil. Oke. Kalau misalkan di ruang tamu tidak stabil, silakan pindah ke kamar. Kalau di kamar tidak stabil juga silakan cari tempat di manapun itu, silakan mencari tempat yang stabil. Oke. Seperti Kak Francisca Sengka, sedang berada di mana sekarang, Kak Francisca Sengka? Ijin, Pak. Sekarang sedang berada di Manado di rumah. Oke. Sedang berada di Manado. Mudah-mudahan sinyalnya stabil ya di sana, Kak, ya? Siap, Kak. Oke. Siap. Terima kasih, Kakak. Oke. Kemudian, adakah yang ingin ditanyakan tentang pembukaan? Tidak ada ya? Oke. Oke. Setelah ini kita akan geladi sebentar untuk pembukaan. Mohon izin. Teh Kania. Teh Kania, apakah bersedia untuk menjadi MC sementara terlebih dahulu untuk kita geladi sebentar? Oke. Baik. Boleh ya. Teman-teman ya. Nanti MC-nya bukan saya kok. Tenang saja. Nanti ada yang lebih bagus. Baik, teman-teman. Tadi sudah dipilih ya yang menjadi komandannya. Tadi ke Hyrule ya. Jadi sesunannya seperti ini. Nanti ada. Langsung saja kali ya? Tidak usah dibacain ya? Langsung saja. Langsung saja ya. Oke. 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 Oke, Teh Kania. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Mohon perhatian, acara pembukaan segera dimulai Oke, mohon izin saya potong ya Apabila MC mengucapkan acara pembukaan segera dimulai Kemudian nanti MC akan mengatakan peserta disiapkan Maka Kak Hairul, mohon izin dipanggilnya Pak Hairul ya? Iya, siap Oke, Kak Hairul akan mengatakan duduk siap Gerak, bisa ya Kak Hairul? Coba Siap, bisa Duduk siap Gerak Oke, dan posisi teman-teman silakan duduk tegap menghadap kamera Ya, duduk tegap menghadap kamera Oke, tidak ada lagi yang tunduk, tidak ada lagi yang bermain handphone dan lain sebagainya Silakan duduk tegap menghadap kamera Oke, itu saja Kak Hairul Kemudian dilanjutkan oleh MC, silakan Yang terhormat, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Yang kami hormati, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Laporan Komandan Acara Oke, saya potong lagi Kak Hairul, setelah MC mengucapkan laporan komandan upacara Maka Kak Hairul mengucapkan laporan seperti ini Lapor Acara pembukaan pelatihan penugasan khusus berbasis tim BATS 24 tahun 2023 siap dimulai Oke, untuk teksnya nanti Kak Hairul bisa WA saya ya Nanti akan saya kirimkan teksnya Oke, dicoba dulu Kak Hairul Lapor acara pembukaan pelatihan penugasan khusus Lapor Acara pembukaan pelatihan penugasan khusus berbasis tim BATS 24 tahun 2023 siap dimulai Oke, nanti komandan upacara akan Menjawab, pembina upacara menjawab Laksanakan Kemudian Kak Hairul akan membalas dengan laksanakan Bisa ya? Coba diulang lagi sekali Laporan Komandan Acara Lapor Pelatihan penugasan khusus berbasis tim BATS 24 tahun 2023 siap dilaksanakan Laksanakan Laksanakan Iya, oke Kemudian dilanjutkan oleh MC Silahkan MC Dengan mengucapkan puji dan syukur keharidat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Acara pembukaan pelatihan penugasan khusus berbasis tim BATS 24 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Senin 19 Juni 2023 dimulai Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Hadirin dipersilahkan duduk kembali Peserta diistirahatkan Oke Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya Posisi mikrofon teman-teman tetap non-aktif ya Oke Kemudian apabila MC mengatakan peserta diistirahatkan Maka Kak Hairul silahkan mengomandui teman-teman dengan istirahat di tempat Gerak Bisa Kak Hairul? Bisa Peserta diistirahatkan Istirahat di tempat Gerak Oke teman-teman Ketika Kak Hairul bilang istirahat di tempat Maka teman-teman boleh menyandarkan ke belakang sedikit Dari tadi duduk tegap Kemudian silahkan untuk bersandar sedikit ke belakang Bisa ya teman-teman ya? Oke Kita mulai dari siap gerak dulu Siap gerak Oke silahkan Peserta diistirahatkan Istirahat di tempat Gerak Oke bersandar sedikit ke belakang Oke Kemudian akan dilanjutkan oleh MC Silahkan MC Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Free Memory Arahan dan pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Free Memory Penyematan Tanda Peserta Pelatihan Oke Di sini nanti akan ada penyematan tanda peserta pelatihan Mungkin di skip Namun masih didiskusikan Ya Untuk penyematan mungkin kita skip ya Oke Nanti untuk ini di skip saja oleh MC Kemudian selanjutnya MC Peserta disiapkan Oke silahkan Siap Gerak Oke di sini Komandonya adalah Duduk siap Gerak Oke Ketika Kak Hairul bilang Duduk siap Maka teman-teman Duduk tegap kembali Menghadap kamera ya Oke Silahkan MC Dilanjutkan Pembacaan janji peserta Diucap ulang oleh seluruh peserta pelatihan Oke Untuk janji peserta Teman-teman apakah ada yang bersedia Untuk menjadi petugas janji peserta? Mari teman-teman Untuk mengucapkan janji peserta Selama pelatihan Boleh silahkan Adakah yang ingin bersedia? Saya boleh Kak Oke siapakah itu? Mohon izin Hana Mantap Kak Hana Selamat pagi Oke Kak Hana Nanti Mohon di WA Saya atau Tehkania Untuk diberikan teks janji peserta Tapi untuk sekarang Di skip dulu ya Oke terima kasih Kak Hana Oke Kak Hana sebagai janji peserta Kemudian boleh dilanjutkan Tehkania Pembacaan doa Pemori Oke Laporan komandan acara Oke Untuk laporan terakhir Kak Hairul mengucapkan Yang pertama tadi Diawali dengan kata lapor Tetapi ketika laporan terakhir Laporan penutupan Kak Hairul bilang Langsung pelatihan penugasan khusus Berbasis tim BATS 24 tahun 2023 Telah dilaksanakan Laporan selesai Bisa ya Kak Hairul ya Ya bisa Dicoba Kak Hairul boleh Laporan komandan acara Pelatihan penugasan khusus Berbasis tim BATS 24 tahun 2023 BATS 24 tahun 2023 Telah dilaksanakan Laporan selesai Bubarkan 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 Mantap Oke Kemudian dilanjutkan oleh MC Silahkan MC Acara pembukaan pelatihan penugasan khusus tenaga kesehatan Berbasis tim 24 telah selesai Pasukan diistirahatkan Duduk Istirahat Gerak Oke Oke Kak Hairul Kalau siap gerak Itu duduk siap Tetapi ketika istirahat di tempat Itu tetap istirahat di tempat ya Jadi tidak ada duduk istirahat Jadi duduk siap gerak Dan istirahat di tempat Bisa ya Siap Oke Oke Kak Hairul Sudah Kita coba sekali lagi geladi ya Dari awal Tanpa saya Intervensi Silahkan untuk Kak Hairul Dan teman-teman yang lain Melakukan geladi Dari awal hingga akhir Oke Tehkania Mohon izin untuk diulang kembali dari awal Silahkan Tehkania Kepala Balai Besar Latihan Pesehatan Ciloto Ketua Tin Kerja Teknis Program Kesehatan Masuki tempat acara Mohon perhatian Acara pembukaan Segera dimulai Peserta disiapkan Duduk siap Gerak Yang terhormat Direktur Tenaga Direktur General Tenaga Kesehatan Yang kami hormati Free Memory Laporan Pemandan Acara Lapor Pelatihan Penugasan Khusus Berbasis Tim Baj 24 Tahun 2023 Siap Tersanakan Laksanakan Laksanakan Dengan mengucapkan Puji dan syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Acara pembukaan Pelatihan Penugasan Khusus Berbasis Tim Baj 24 Yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Senin 19 Juni 2023 Dimulai Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Free Memory Peserta diistirahatkan Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Free Memory Arahan dan pembukaan secara resmi Yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Free Memory Peserta disiapkan Duduk Siap Gerak Pembacaan janji peserta Diucap ulang oleh Seluruh peserta pelatihan Free Memory Pembacaan doa Free Memory Laporan Komandan Komandan Acara Pelatihan Penugasan Khusus Berbasis Tim Baj 24 Tahun 2023 Telah dilaksanakan Laporan Kelesai Ubarkan Ubarkan Acara Pembukaan Acara Pembukaan Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim Baj 24 Selesai Pasukan Diistirahatkan Istirahat di Tepat Tepat Sesi foto Bersama Free Memory Oke Terima kasih Tehkania Terima kasih Kak Hairul Oke teman-teman Sudah Mengerti ya Untuk Mungkin Kang Pak Uji Ada koreksi tadi Harusnya acara Pembukaan Oh iya Nanti silahkan Kak Hairul Untuk Menjapri saya Nanti saya akan Tekstnya Oke Teman-teman semua Terima kasih Sudah Melakukan Geladi Untuk hari Senin Berarti hari Senin Sudah siap semua Teman-teman ya Siap Tadi apa Kostumnya bagaimana Teman-teman Siap Kostumnya seperti apa K Putih K Putih K Di atas putih Di bawah hitam Oke Tidak terbalik ya Kaya Oke Hitam putih Di atas putih Di bawahnya Hitam Jangan terbalik Jangan sampai terbalik ya Kemudian Untuk Kakak-kakak Yang menggunakan Jilbab Silahkan untuk Menggunakan Jilbab hitam Tidak Tidak Diusahkan Tidak berwarna lain Silahkan menggunakan Jilbab warna hitam Baik Oke Kemudian Untuk Virtual background Silahkan gunakan Virtual background Yang sudah Disediakan oleh Panitia Apabila tidak ada Silahkan untuk Mencari Dinding Atau latar belakang Yang berwarna Polos ya Oke Kemudian Selalu Mengaktifkan Kamera Dan Menonaktifkan Fungsi Mikrofonnya Oke Itu saja Untuk Persiapan Atau Geladi Acara Pembukaan Besok Eh besok Lagi hari Senin ya Besok Dan hari Minggu Teman-teman Silahkan untuk Berlibur Bersama Keluarga Masih Mantap Manis sekali nih Karuslan nih Salam kenal Karuslan Oke Kemudian Salam kenal Oke Karuslan dari mana Karuslan Saya dari Bali Dari Bali Mantap Berarti kita Satu Indonesia Di sini ya Dari Sumatera Dari Aceh Apakah ada yang Dari Aceh Di sini Dari Aceh Sampai dengan Papua Sampai dengan Papua Tadi dari Kota Sorong Ada berada Di ruang Zoom Ini berarti kita Ini satu Indonesia Di sini ya Oke Baik Untuk agenda Selanjutnya Mohon izin Teh Kania Untuk agenda Selanjutnya Ya Untuk agenda selanjutnya Kita lanjutkan Untuk programnya ya Kang Mas Pauzi Oke Nah teman-teman Kita belum kenalan nih Dengan Bu Ani Oke Di tangga-tangga kita Sudah ada Bu Ani Teman-teman Silahkan Bu Ani Selamat Siang Selamat pagi Menjelang siang Bu Ani Selamat pagi Oke Selamat pagi Oke Bu Ani Teman-teman juga Sudah semangat nih Untuk mengikuti Acara selanjutnya Yaitu Pengarahan program Oke Apabila Bu Ani sudah siap Waktu dan layar Kami persilahkan Baik Terima kasih Mas Pauzi Ya saya sapa dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Teman-teman semuanya Pagi 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 Ada beberapa orang Yang sudah Hatam nih ya Jadi Bapak Ibu Mohon maaf Sudah kebiasaan ya Adik-adik semuanya Teman-teman semuanya Apabila ada yang Menyapa semangat pagi Adik-adik menjawab Pagi-pagi Luar biasa Tetap semangat Boleh ya Ya oke Semangat pagi Pagi-pagi Luar biasa Tetap semangat Tetap semangat ya Agar itu Mohon izin Kasih ada yang ini ya Agar itu Mesugesti diri kita Agar selalu Tetap semangat ya Tetap semangat Dalam proses pelatihan Pembekalan Dan pembelajaran Yang akan nanti Adik-adik akan Maksanakan Oke baik Adik-adik semuanya Teman-teman semuanya Oke Bagaimana perasaannya Sudah diterima Di penugasan khusus tim ini Senang Bahagia Bahagia Senang 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 Oke Kami harapkan nih Semua yang hadir Pada kesempatan kali ini Sebanyak Sekitar 126 ya 126 orang ini Semuanya sudah Mantap Isi komah Untuk menjadi Tenaga kesehatan Pada penugasan khusus ini Oke Sepakat 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 Boleh ngomong-ngomong Di layar masing-masing Oke Mantap Oke Teman-teman semuanya Sebelum saya Memberikan gambaran Tengah pelatihan Yang akan Adik-adik laksanakan Ini pelatihannya ya Bukan penempatannya Bukan pelaksanaan Kegiatannya ya Nanti karena Untuk hal tersebut Akan disampaikan langsung Oleh Direkturat Pendaganggunaan Tenaga Kesehatan Pada saat materi Kebicaraan ya Jadi ditahan dulu Pertanyaan-pertanyaan Terkait penempatan Karena semua sudah tahu Penempatan masing-masing ya Tidak harap-harap Mas ya Kalau yang dulu kan Belum tahu Jadi masih H2C H2C Nah Kami diharapkan Setelah tahu Makin mantap Baik Sebelum mulai Saya akan memperkenalkan dulu Tadi sudah dikenalin belum ya Tekannya Kalau Mas Pauzi Sudah kenal tadi ya Sudah dikenalin tadi Sama Mas Pauzi Semuanya sudah Sudah ya Kalau sudah Sudah ya Adik-adik sudah tahu ya Siapa yang akan Membersamai Adik-adik semuanya Pada saat Di Zoom nanti Ada Kanset Luslan Ada Kang Ruhair Ada Pak Ancep Adik-adik silahkan Kalau ada apapun Sesuatu apapun Silahkan dikomunikasikan Dengan Para panitia Yang ada di Kelasnya Adik-adik semua Tadi secara umum Sudah disampaikan Oleh Mas Pauzi ya Mas Pauzi Apa-apa saja Yang harus Adik-adik Laksanakan Saya tetap titiknya Tapi Sekarang saya akan Mengulas kembali Bagaimana terkait Pelatihannya Ini dimaksudkan Agar adik-adik semuanya Bisa mempersiapkan diri Bisa mempersiapkan diri Lebih baik lagi Oh maaf Ini masih ada Nusantara sehat Bisa mempersiapkan diri Lebih baik lagi Untuk pelatihannya Nah ini ya Yaitu Pelatihan penugasan khusus Bebasis tim Jadi memang ada Perubahan nomenklatur Yang mungkin kemari Mewasan Nusantara Sekarang jadi pelatihan Penugasan khusus Ada dua Individu dan tim Adik-adik memilih Sebagai tim Jadi adik-adik Diberangkatkan sebagai tim Selama dua tahun Penempatan Tujuan dari pelatihan ini Yaitu adik-adik Diharapkan mampu Melaksanakan penugasan khusus Pada layanan kesehatan primer Di Puskesmas Pada lokasi yang telah Ditetapkan Dan menjadi target Dari Kementerian Kesehatan Adik-adik sudah tahu Penempatannya Ada 24 Penempatan ya Kemudian Apa yang akan didapat Pada saat pelatihan nanti Yang pertama Diharapkan Mampu melakukan Manajemen Puskesmas Karena nanti Pasti akan ditempatkan Di Puskesmas Yang kedua Menjelaskan Perlindungan visi Puskesmas Pelayanan Kesehatan keluarga Dalam rangka penurunan Aki dan AKB Kemudian Terkait Imunisasi Tuberkulosis Penyakit Tidak menular Wah ini kebalik lagi ya Pencegahan Puaspadaan dini Terkait Akreditasi Puskesmas Dan pengelolaan Promosi kesehatan Ini adalah hal-hal Yang inti Yang akan Adik-adik Harus dapatkan Kompetensinya Secara Lengkap Ini adalah Setelah programnya Jadi adik-adik Akan belajar Dari Tanggal 19 Juli Sampai dengan 5 Juli ya Seperti yang Pada surat Pemanggilan Yang sudah diterima Surat diterima Pemanggilannya Sudah kak Sudah ya Sudah kak Oke ya Ini adalah materi-materi Lengkapnya Yang mulai dari Kebijakan Nanti ada Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Karena di Kementerian Kesehatan Sekarang Kami sedang Melaksanakan Suatu program Yang kita sebut Transformasi Kesehatan Salah satu Ini adalah Transformasi Kesehatan Pelayanan Primer Yang di dalamnya Ada program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Jadi pendekatannya Nanti adalah Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Bukan Pendekatan Kalau dulu PISPK Ada yang Sekarang Sedang bekerja Di Puskesmas Sudah terbiasa Sudah familiar Dengan Mungkin Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Walaupun Memang baru Di beberapa Kabupaten Projectnya Adik-adik Terkait bagaimana Soft skill Nilai-nilai Berakhlak Karena Nilai-nilai berakhlak Adalah menjadi Core value Dari ASN Kemudian Materi inti Terkait bagaimana Puskesmas Penunjangnya Penunjangnya Adalah Karena Adik-adik Nanti akan Ditempatkan Di tempat Yang Terpencil Dan sangat Terpencil Nah Kita Bekali Dia Tidak Lengkap Rasanya Kalau tidak Dibekali Bela negara Semangat Bela negara Teman-teman Ikhlas Dan tulus Untuk mengabdi Di tempat Terpencil Dan sangat Terpencil Tentu saja Itu adalah Semangat Bela negara Yang luar biasa Kita berikan Aplaus Untuk kita semua Keren-keren Teman-teman Semuanya Mantap Mbak Wimin Oke Suatu apresiasi Dari kami Semua Adik-adik Apa namanya Berniat Niat Dan ingin Untuk Mengabdi Di tempat Yang memang Terpencil Dan sangat Terpencil Mudah-mudah Semua dilancarkan Semua Happy Semua Disehatkan Pokoknya Kemudian Untuk penunjang Juga ada Pelaporan Dimana Nanti akan Dibekali Bagaimana Format-format Laporan Yang harus Wajib Adik-adik Laporkan Selama penempatan Dan rencana Tindak lanjut RTL-nya Adik-adik Secara pribadi Dan kelompok Pada saat nanti Di penempatan Bunga Payun Kemudian Ada BLC Dan Anti Korupsi Untuk Khusus untuk tim Kami Dari BPK Ciloto Nanti akan Apa ya Akan memberikan Pendampingan Selama Pembekalan ini Atau Pelatihan ini Yang kami sebut Dengan metode coaching Agar adik-adik Mampu beradaptasi Berkomunikasi Dan bekerjasama Dalam tim Karena nanti Adik-adik semua Di sini Tidak berbicara Individu Di sini Tetapi berbicara Tim Tim puskesmas Tim puskesmas Masing-masing Oke Ini adalah jadwalnya Agendanya Nanti hari tanggal 19 Kita akan pembukaan Kemudian ada materi Kemudian Anti Korupsi Yang akan Adik-adik Akses langsung Di Websitenya KPK Nah Websitenya KPK Nah mungkin PKN Mas Pauji Mungkin bisa kita share Dari sekarang ya Untuk yang anti korupsi ya Karena ini mandiri Ya Ini mandiri Adik-adik akses Untuk Website Padinya Ya Akses padinya Kemudian Laksanakan semua Instruksi Ataupun Kegiatan-kegiatan Yang ada di padi itu Ya Ini website Jadi adik-adik bisa mandiri Mau kerjain kapan aja Nanti deadline-nya Yaitu Sampai dengan Kita akan deadline Harus selesai Sampai dengan Tanggal Sekarang tanggal Juni ya Juni Bentar ya Ya Kita harapkan Adik-adik selesai Pada tanggal 25 Juni Ya 25 Juni Semuanya sudah selesai Nanti di upload ya Di link yang disiapkan oleh Panitia Sertifikat Padinya Atau Sertifikat Anti Korupsinya Ya Jadi Akses Website KPK Yang akan nanti Disampaikan oleh Panitia Dikerjakan seluruh Rangkaiannya Nanti dapat Sertifikat Sertifikatnya Nanti di upload Sebagai bukti Sudah menuntaskan Materi Anti Korupsi Ya Nah Jadi Nanti Adik-adik Semuanya Tau teman-teman Semuanya Kalau Nanti ada Adik-adik Mengikuti pelatihan Lagi di BBK Ciloto Ada Mati Anti Korupsi Nah Tinggal di upload Lagi saja Sertifikatnya Ya Jangan Jangan Dilupakan Sertifikat Madi itu Ya Kemudian Setelah itu Setelah mengikuti Pembelajaran dari Zoom Adik-adik akan Hadir di BBK Ciloto Untuk Melaksanakan Yang pertama Pendugasan-pendugasan Terdapatan Materi Klasikal Yang kedua adalah Pembinaan Sikap Prilaku Belan Negara Jiwa Korsa Kemudian PKLD Puskesmas Yang telah Ditunjuk Ya Baru tanggal 5 Juli Nanti Yaitu Penutupan Dan Keberangkatan Alhamdulillah Oke Untuk Jadwal Apakah Sudah Diterima Oleh Adik-adik Semuanya Siap Sudah Kita akan Bahas Sedikit Satu persatu Terkait Jadwalnya Nah Apabila Ada jadwal-jadwal Tambahan Adik-adik Wajib Mengikuti Seluruh Rangkaian Mana ya Bentar Kita akan Bahas dulu Jadwalnya Kita akan Membahas Sepat Saja Ya Yang pertama Adalah Pengarahan Program Yang pada hari ini Dan juga Prites Yang akan Kita laksanakan Setelah Pengarahan Program ini Baru Adik-adik Boleh Mengakses Prites Kemudian Nanti akan Ada Hari Senin Kita mulai BLC dulu Di kelas Masing-masing Angkatan Satu Dua Tiga Empat Setelah itu Pembukaan Di kelas Besar Adik-adik Pembukaan Nanti akan Dilaksanakan Oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Jadi Mohon Ya Mohon Nanti Adik Fokus Karena First Impression Kadang-kadang Sangat penting First Impression Teman-teman Semua Jadi Tidak Sambil Melaksanakan Kegiatan Lainnya Yang kedua Adalah Nah Ini khusus Untuk Komandan Kita Kita Berikan Tepuk tangan Untuk Komandan Kita Terima kasih Sudah Sudah Bersedia Untuk Jadi Komandan Tapi Nanti Mungkin Siapa tadi Saya lupa Lagi Namanya Mas Hairul Nanti boleh Izin Ini pakai Handphone Atau Laptop Handphone Nanti laptop Siap Siap Pembukaan Harus pakai Laptop Khususus Mas Hairul Sama Mbak Hana Karena Kalau pakai Handphone Di saya Tampilan Pak Hairul Kepalanya Gantengnya Tidak Terlihat Secara Maksimal Oke Seperti itu Mungkin Seperti itu Nanti Mohon Izin Menggunakan Laptop Kemudian Device-nya Mute Kemudian Akan ada Kebijakan Dari Tuna Silahkan Adik-adik Kalau ada Pertanyaan Pertanyaan Iungkapkan Pada saat Sesi tersebut Kemudian Integrasi Plainan Kesehatan Primer Anti Korupsi Yang Mulai Mungkin Hari ini Bisa adik-adik Akses Di Websitenya KPK Sampai Dengan Tanggal 25 Juni Kita Deadline Kita Sampai Pukul Zoom Sampai Pukul 15 15 Oke Kemudian Hari Kedua Oh ya Adik-adik Sebagai Prolog Biasanya Mungkin Pernah Pernah Mendengar Nusantara Sehat Biasanya Pelatihannya Itu Sampai Satu Bulan Saya Yakin Sudah Paham Tetapi Ada Perubahan Kurikulum Saya Tahu Ini Kebahagiaan Atau Sedih Kita Hanya Berapa Hari Sekitar 12 Atau 13 Hari Saja Jadi Memang Sebentar Jadi Adik-adik Hanya Untuk Dari Sekitar 7 Sampai 8 Hari Jadi Dioptimalkan Saya Lanjutkan Kembali Hari Selasa Kita Akan Ada Bilan Negara Dan Dini Berakhlak Kemudian Ada Sesi Coaching Di Kelas Gabungan Terlebih dahulu Baru Nanti Akan Breakout Di Masing-masing Kelompok Hari Ketiga Kemudian Ada Manajemen Puskesmas Ada Teori Dan Beberapa Penugasan Jadi Ketika Ada Diklihat Di Sini Ada P Artinya Ada Diskusi Kelompok Artinya Mohon Menggunakan Laptop Lanjut Hari Kamis Tanggal 22 Juri Ada Penurunan Stunting Dan Kesehatan Ibu Dan Anak Kemudian Sesi Adaptasi Ada Coaching Kembali Hari Jumat Ada Tentang Imunisasi Dan Terbukulosis Dan Hari Sabtu Malam Minggunya Ditunda Dulu Karena Kita Ada Kelas Yaitu Pengelolaan Promosi Kesehatan Jam 8.15 Sampai 10.30 Eh Bukan Maaf Kalau 8.15 10.30 11 Tekan Ya 2 jam 15 Menit 11 11 Beda 30 Sampai 11 Kemudian Hari Senin Kita Kandar Materi Surveillance Dan PTM Dan Dilanjutkan Hari Selasa Yaitu Akreditasi Puskesmas Dan Pelaporan Tindak Lanjut Setelah Itu Adik-adik Semuanya Nanti Kita Akan Masuk Ke Klasikal BWPK Ciloto Persiapan Tanggal 28 Libur Karena Mungkin Teman-teman Semuanya Ingin Mungkin Yang muslim Beli baju Lebaran Atau Liburan-liburan Dulu Sama Keluarga Tanggal 28 29 Karena 30 Kami Tunggu Di BWPK Ciloto Untuk Kedatangan Untuk Yang Menggunakan Pesawat Dan Kereta Insya Allah Akan Kami Jemput Bagi Yang Menggunakan Darat Lainnya Seperti Jakarta Bandung Ada yang Dari Jawa Barat Atau Jakarta Tidak Ada 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 Silahkan Untuk Mandiri Ke BWPK Ciloto Saya Mungkin Lebih senang Karena Dianterin Serombongan Sekeluarga Biasanya Silahkan Untuk Mandiri Ke BWPK Ciloto Jadi Adik-adik Silahkan Dipuaskan Sampai Dengan Tanggal 30 Kebersamaannya Dengan Keluarga Mungkin Dengan Pasangan Mau LDR Biar Tidak Menjadi Komplikasi Dan Galau Nanti Di Sana Silahkan Diselesaikan Dipuaskan Kebersamaannya Oke Kemudian Untuk Tahap Klasikal BWPK Ciloto Hari Jumat Hari Sabtu Kita Akan Ada Pembagian Kit Dan Hak Kekeuangan Administrasi Karena Nanti Hari-hari Akan Dibuatkan Tabungan Dan Sebagainya Nanti Hari Sabtu Akan Dengan Wiro Umum Ada Penjelasan Dan Pengurusan Terkait Administratif Teman-teman Semuanya Sebagai Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Dilanjutkan Oleh Bela Negara Survival Dan Cara Kamalam Hari Minggu Belajaran Mandiri Kegiatan Ibadah Dan Bela Negara Dan Biasanya Persiapan Dari Penutupan Adik-adik Dan Juga MPD Jadi Tidak Hari Minggu Tidak Libur Adik-adik Tapi Adik-adik Di sini Tidak Boleh Keluar Dari Lingkungan BBPK Cilotok Yang diingat Tidak Boleh keluar Dari lingkungan BBPK Cilotok Kami Sangat Kami Ingin Menjaga Adik-adik Semuanya Biar Tenang Kalau Dibebaskan Nanti Jajan Kemana Takutnya Kesehatannya Ada Masalah Ada Kendala Dan Sebagainya Atau Nyasar Dimana Jadi Selama Kegiatan Diperkenankan Keluar Dari BBPK Cilotok Kecuali Untuk Hal-hal Yang memang Sudah Diprogramkan Atau Disepakati Seperti Hari Minggu Bagi Teman-teman Yang beragama Nasrani Atau Beragama Beribadah Nanti Kami akan Antarkan Untuk Beribadah Keluar Tapi Setelah Beribadah Balik lagi Tidak Untuk Ngebasok Dulu Di jalan Seperti Itu Kemudian Hari Senin Kita akan Mulai Pembelajaran Dan ucapan selamat Datang Dari Kepala Balai Dan juga Tim Coach Kemudian Akan ada Penugasan-penugasan Dari Manajemen Puskesmas Promkes Akreditasi Puskesmas Dan Pengarahan PKL Hari Selasa Kita akan PKL Dan Hanyalah Hanyalah Ada Dua Yang pertama Adalah Ikhlas Yang kedua Adalah Teman-teman Semuanya Berpartisipasi Aktif Tidak Sunyi Senyap Tidak Hening Pada saat Materi Ataupun Di Zoom Semuanya Harus Saling Mengisi Dan Menjaga Atmosfer Kelas Mungkin Atmosfer Kelas Ini adalah Skenario Sudah Kemudian Ini adalah Tata-tata Mungkin Sudah Tadi Sebagian Besar Disampaikan Oleh Mas Pauzi Ini adalah Yang pertama Wajib Sebelum Pembelajaran Daring Pakaian Lapis Kemudian Mengaktifkan Kamera Tetapi Mungkin Saya ada Catatan Dari yang Tadi Mas Pauzi Apabila Adik-adik Ingin Kita ada Kebutuhan Secara Fisiologis Ke kamar Kecil Dan sebagainya Apabila Adik-adik Memang Ingin Ke kamar Kecil Toilet Silahkan Laptopnya Disimpan Saja Tidak Usah Dibawa Tidak Usah Dibawa Handphone Yang memakai Handphone Sebenarnya Kami sangat Preferenya Wajibnya Laptop Apabila Misalnya Menggunakan Handphone Tidak Dibawa Ke kamar Kecil 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 Terjadi Di ruang Zoom Karena akan ada Streaming Di Youtube Kami Misalnya Record Youtube Jadi AI Digital Jadi Tolong Dikondisikan Ini Ada Sedikit Cerita Tekannya Bece Berapa Menggunakan Laptop Terus Mungkin Lesehan Sambil Tiduran Lupa Membetulkan Posisi Lupa Tidak Sadar Kamera Bahwa Kameranya Aktif Atasannya Putih Bawahnya Pake Celana Pendek Color Warna Merah Itu Derecord Di Zoom Jadi Mohon Dikondisikan Walaupun Terlihat Atas Dari Pinggang Ke Atas Tetap Bawahnya Rapih Tidak Duster Tidak Baju Tidur Itu Sebagai Warning Saja Harus Sadar Kamera Selanjutnya Pastikan Sinyal Kemudian Melakukan Presensi Setiap Hari Melalui Link Absensi Kemudian Alat Yang Diperlukan Nah Ini Sudah Tertara Laptop Koneksi Internet Smartphone Aplikasi Zoom Dan Headset Jadwal Dan Materi Zoom Meeting Akan Diminformasikan Di Kelas Kemudian Nanti Pada BLC Teman-teman Semuanya Akan Menunjuk Satu Orang Kelas Nanti Ketua Kelas Itu Akan Membagi Piket Setiap Harinya Akan Ada Piket Yang Pertama Piket Refleksi Yaitu Seperti Merikol Materi Materi Atau Pengalaman Belajar Pada Hari Sebelumnya Yang Kedua Dalam Memimpin Noa Harian Di Awal Dan Akhir Kelas Yang Ketiga Pencatat Resume Materi Pencatat Resume Materi Nanti Silahkan Piket Itu Per Materi Karena Adik-adik Sudah Punya Jadwal Misalnya Di Hari Ada Dua Materi Berarti Ada Dua Pencatat Resume Materi Dua Pencatat Resume Materi Diling Yang Sudah Kami Siap Pilihan Ini Kalau Dulu Ada Logbook Mau Mencatat Resume Mau Individu Atau Mau Piket Aja Perkelas Gak Ada Suaranya Mau Masing-masing Atau Piket Perkelas Piket Perkelas Piket Perkelas Perkelas Oke Mantap Itu memang Yang paling baik Adalah Yang paling memudahkan Adalah itu Buat Teman-teman Semuanya Biar Istirahatnya Juga ada Jadi Kalau memang Sepakat Piket Di Kelas Jadi Tolong Dibuatkan Piket Pencatat Resume Materi Saya lanjutkan Ini Peminasi Kapri Laku Secara Daring Teman-teman Semuanya Wajib Mengikuti Apel Pagi Bersama Padi Dengan Pegawai BBK Ciloto Setiap Jam 7.30 Jadi Nanti Tidak ada Aba-aba Apa Aja Klik Aja Link Apel Pagi Apel Pagi Di BBK Ciloto Setiap Hari Apel Pagi Jadi Memang Tidak Hanya Teman-teman Semuanya Saja Yang Diberikan Tugas Tugas Seperti Kami Tiap Hari Ada Apel Pagi Tugas Teman-teman Mendengarkan Saja Mengikuti Dan Mendengarkan Apel Pagi Itu Adik siapa Anak siapa Itu yang Nangis Kemudian Setiap Hari Mohon Sebelum Melaksakan Refleksi Untuk Panitia Menyanyikan Lagu Nasional Tolong Untuk Ketua Kelas Setiap Hari Di Dibuat Saja Setiap Harinya Hari Pertama Mau Lagu Hari Kemerdekaan Lagu Padamu Negeri Lagu Bangun Pemudi Pemuda Dan Sebagainya Yang Share screen Alalah Dari Kelas Misalnya Sudah Diberikan Sudah Tau ya Angkatan Masing-masingnya Bamerianik Angkatan Berapa Angkatan Apa Angkatan Kelas 1,2,3,4 4 4 Misalnya Bamerianik Angkatan 4 Nanti Bamerianik Kebagian Piket Untuk Share Lagu Nasional Pada Hari Rabu Nanti Siap-siap Di Pembarianik Cari Di Youtube Lagunya Apa Nanti Dishare Dinyanyikan Bersama Di Ruang Zoom Kemudian Peserta yang tidak Disiplin Akan dicatat Telepanitia Oke Ini adalah Multilink Di Profil WhatsApp Grup Masing-masing Mungkin Ada yang Sudah Ada yang Belum Diklik Itu adalah Sumber Informasi Teman-teman Semua Ada Feedback Background Dan Lain-lain Absensi Juga Ada Di Sana Jadi Silahkan Untuk Di Akses Sesuai Dengan Angkatan Yang Masih-masing Evaluasi Dan Sertifikasi Ini adalah Hal-hal Yang berkaitan Yang pertama Terus saja Kedisiplinan Kehadiran Penugasan Akademis Poses Minimal 80,01 80,01 Gimana Kalau Di Bawah Itu Di Her Kembali Di Remedial Hidup Adalah Perbaikan Silahkan Di Remedial Kembali Sampai Dengan Tiga Kali Kemudian Ada Nilai Prilaku Sikap Prilaku Bila Negara Yang Nanti Di Isi Oleh Para Pengendali Pelatiha Dan Tim Disiplin Dari TNI Terakhir Stop Gratifikasi Mohon dukung Kami BPK Ciloto Untuk Memberikan Buah Tangan Atau Oleh-oleh Dan Sejenisnya Kepada Panitia Penyelenggara Yang Dari Palembang Tidak Usah Bawa Mp-mp Yang Dari Papua Tidak Usah Bawa Papeda Tidak Usah Bawa Teman-teman Oleh-oleh Untuk Panitia Ataupun Penyelenggara Kalau Untuk Temannya Ya Maka Saja Misalnya Janjian Mas Rahmat Pengen Nasi Makan Ke Mbak Virgilia Yaitu Tengah Aja Silahkan Saja Tapi Tidak Untuk Disampaikan Kepada Panitia Dan Penyelenggara Mungkin Demikian Teman-teman Semuanya Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Kita Diskusikan Terkait Penyelenggaraan Oke Pasti ada Pertanyaan Tiket Gimana Pada Klasikal Udah Gak Sabar Pengen Klasikal Untuk Tiket Teman-teman Silahkan Untuk Di Diurus Masing-masing Diurus Masing-masing Sesuai dengan Tanggal yang sudah Ditetapkan Dengan Nanti Mungkin Pas Klasikal Kita Akan Dilanjutkan Untuk Persiapan Klasikal Kita Akan Terpisah Biar Tidak Terlalu Lama Pada Hari Ini Dan Biar Tidak Lupa Nanti Kita Akan Kondisikan Kembali Untuk Pengarahan Klasikal Atau Yang Didiskusikan Apakah Ada Hal-hal Yang Disampaikan Silahkan Ini Kenapa Tegang Atau Bagaimana Ini Teh Kayaknya Udah Ngerti Udah Pengen Pembukaan Udah Pengen Langsung Ketempat Penempatan Atau Udah Pengen Gajian Langsung Mungkin Tepatnya Silahkan Mas Untuk Pelatihan Nanti Pas Secara Offline Di sana Apakah Boleh Membawa HP Handphone Untuk Menghubungi Keluarga Kabar Keluarga Atau Banyak Informasi Dari Alumni NS Katanya Gak Bisa Main HP Membawa Handphone Boleh Membawa Cuman Digunakannya Nanti Ada aturan Tertentu Terima kasih Untuk Penggunaannya Saja Nanti Kita akan Atur Mas Fauzi Dibawa Nanti Langsung Keberangkat Ke Penempatan Ada Lagi Izin Bertanya Bu Ani Kalau Pakaiannya Kan Bajunya Putih Hitam Putih Langan Panjang Full Atau Boleh Tiga Perempat Bu Untuk Tangannya Iya Oke Untuk Tangannya Mas Pak Wuzi Dan Tengannya Boleh Dibantu Iya Bu Ani Kalau Perempuan Biasanya Langan Panjang Harus Langan Panjang Dan Untuk Laki-laki Diperbolehkan Untuk Langan Pendek Ini Tiga Perempat Tiga Perempat Mungkin Segini Ya Segini Oke Untuk Yang Ini Untuk Yang Tidak Berhijab Mungkin Mas Bozi bagaimana Untuk Tiga Perempat Tetap Langan Panjang Diwajibkan Langan Panjang Oke Diwajibkan Langan Panjang Mungkin Bisa Cek Dulu Ke Shopee Silahkan Ada Lagi Teman-teman Nanti Untuk Yang Pastikan Nanti Kita Dapatkan Pengarahan Lanjutan Karena Nanti Teman-teman Diberikan Training Kit Biar Tidak Terlalu Silahnya Barang-barang Saya harus Bawa Apa Sebenarnya Surat Sudah Ada Sudah Ada Untuk Digunakan Di BPPK Ciletok Seperti Baju Olahraga Nanti Kami Sediakan Tapi Kalau Galau Misalnya Takut Takut Gak Cukup Silahkan Kalau Membawa Kembali Ada Lagi Sudah Cukup Silahkan Salsa Bila Dulu Terima kasih Bu Saya ingin bertanya Bu Untuk Sepatu Diwajibkan Pentopele Kalau Kita Apakah Boleh Tidak Boleh Perempuan Perempuan Pantokol Iya Perempuan Pake Pantokol Atau Flat shoes Tapi Flat shoes Bukan Cats Teknik Bukan Cats Nanti Disimpan Lu Aja Buat Nanti Di Penempatan Biar Biar OOTD Oke Bu Terima kasih Bu Silahkan Yang lain Silahkan Saya Bu Ejen Bertanya Silahkan Mbak Clara Clara dulu Pak Gundarto Silahkan Di ketentuan Pembekalan Klasikal Ada Dikatakan Surat Keterangan Sehat Tidak Pas Kooperasi Dilampirkan Dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kadar HB Berarti Nanti Itu Cuman Kadar HB Yang Dicek Ya Bu Berarti Buat Surat Kesehatan Baru Kan Sebelumnya Juga Ada Kami Lampirkan Surat Keterangan Sehat Surat Keterangan Sehat Sudah Dikeluarkan Pada Bulan Apa Atau Hari Minggu Berapa Sudah Sebulan Yang Lalu Maksudnya Ini Kami Buat Surat Keterangan Sehat Baru Yang HB Melampirkan Nilai HB HB Siap Terima kasih Terima kasih Ada lagi Silahkan Terkait dengan Kerapaian Pakaian Apakah Tidak Gunakan Dasi Atau Gimana Pada saat Pembukaan Upacara Dan pada saat Nanti Klasikal BBK Ciloto Oke Siap Untuk Pada saat Daring Mas Pauzi Tekhania Pakai Dasi Engga Mas Pauzi Tekhania Izin Boleh Dicolek Pakai Dasi Engga Pas Zoom Iya Boleh Dipersilakan Untuk memakai Dasi Kita Pakai Dasi Kita serentak Pakai Dasi Kita Sepakati Memakai Dasi Boleh Dasi Hitam Untuk Perempuan Laki-laki Atau Bagaimana Mas Pauzi Semuanya Iya Semuanya Pakai Dasi Pakai Dasi Atau Tidak Tidak Usah Kita Siapkan Oke Bu Andi Mungkin Untuk Klasikal Klasikal Boleh Bu Nia Kita Terima kasih Oke Tapi Tetap Tapi Tapi Terima kasih Mas Sudah Cukup Silahkan Mas Sudah Cukup Kita Ke Stand Silahkan Stand Ibu 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 Kan Saya Pertanyaan Terkait Proses Keberangkatan Misalnya Kami di Kepelawan Aru Kan Alat Transportasinya Terbatas Jadi Ketika Dilaksanakan Pekalan Apakah Kami Bisa Ijin Satu Dua Hari Untuk Berangkat Apakah Mengubungi Panitia Atau Prosesnya Gimana Terima Oke Nanti Untuk Yang Apa Namanya Baik Klasikal Kita akan Tunda Dulu Kita akan Tunda Dulu Kita Kita akan Harus Koordinasi Dulu Dengan Tim Bagian Bagian Lainnya Untuk Klasikal Keberangkatan Urusan Keberangkatan Pertiketan Lain Lain Kita Pending Dulu Takut Kelupaan Soalnya Karena Nanti Kami akan Share Juga Batas Maksimal Untuk Harga Tiket Nanti Setelah Pemukaan Kita akan Cari Waktu Mungkin Setengah Jam Untuk Khusus Pemberangkatan Oke Setuju Ya Silahkan Lanjut Tadi Siapa Lagi Siapa Nih Patris Wanto Dulu Silahkan Mas Ijin Bertanya Ini Yang Angkatannya Dibagikan Untuk Oke Sudah Masuk ke Whatsapp Grup Angkatan Belum Sudah Yang Angkatan Ini Angkatan Berapa Angkatan Tiga 24 Empat Pancep Pancep Nanti Disimpan Di Profil Whatsapp Grup Siap 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 Oke Nantikan Di Ini Oleh Pancep Di Profil Whatsapp Grup Siap Makasih Sami Mbak Badi Fatun Silahkan Iya Bu Ijin bertanya Terkait Fletsus Atau Van Toffel Tadi Wajib Warna Hitam Atau Bisa Boleh Bebas Bu Warna Hitam Warna Hitam Hitam Warna Hitam Disesuaikan Ya Oke Blink Boleh Saya Nggak yakin Juga Ya Hitam Hitam Silahkan Saya Bu Mau Nanya Iya Mangga Mbak Iwin Ini kan Di Persaraten Yang itu Ada Melampirkan Bukti Pasin COVID-19 Ketiga Sedangkan Saya Belum Dan Udah Nanya Kepuskes Mas Dekat Sama Rumah Sakit Saat ini Sedang kosong Itu gimana ya Bu Apakah Diwajibkan Atau gimana Untuk Bandara Vaksin Kedua Atau Vaksin Ketiga Saya Lupa lagi Kedua Oke Tidak Sampai Kedua Saja Oke Terima kasih Memang Tidak ada Oke Ada lagi Silahkan Muhammad Kamil Kegiatan Daring kita Dari Setiap Harinya Ada Apel Pagi Nanti Dapet Link Dari Grup Masing-masing Atau Dari Grup Yang Besar Dari Grup Yang Besar Setiap Hari Sama Calling Nanti Kami Simpan Di Grup Besar Terima Oke Terima kasih Ini Muhammad Kambel Sama Rahmat Revaldo Mirip Ya Jangan Jangan Nanti Jalinan Kasih Ini Terima Oke Ada lagi Bertanya Bu Silahkan Bandur Hayati Terima Dimute Termute Bandur Hayati Oh Iya Jadi Saya ingin Tanyakan Bu Terkait Dengan STR Bu STR Untuk Kisah Masyarakat Apakah Kemarin Waktu Tes Itu Kan Belum Ada Katanya Ada Keringanan Begitu Apakah Nanti Pada Satu Pemperangkatan Harus Diwajibkan Atau Bagaimana Oke Nanti Kita Tanyakan Ke Dit Gunakes Hal Tersebut Oke Siap Lanjut Sudah Cukup Mungkin Bu Bertanya Silahkan Teman-teman Yang Sudah Waktunya Salat Jumat Disana Silahkan Untuk Menyesuaikan Seja Bagi Yang Sudah Memasuki Salat Jumat Silahkan Renita Iya Bu Ijin Mau bertanya Bu Sekaitan Dengan STR Kebetulan STR Saya Belum Ada Legalisir Apakah Wajib Melampirkan Fotokopi STR Yang Dilegalisir Bu Oke Tekannya Ada yang Kemarin Dari kasus Seperti ini Ya STR Yang Belum Dilegalisir Gak 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 Oke Ada Lagi Yang Mau bertanya Yang Mau bertanya Raisin dulu Ya Oke Nindya Silahkan Silahkan Muhammad Sukri Untuk Selat Jumat Mau bertanya Ibu Yang terkait Untuk STR-nya Untuk STR-nya Kan Udah ada Barcode-nya Itu perlu Yang Dilegalisir Lagi Atau Bisa Fotokopi Aja Soalnya Saya baca-baca Kalau udah ada Barcode-nya Gak perlu Legalisir Tidak 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 Kalau yang udah Barcode Gak Apa-apa Yang online Tidak 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 Dilegalisir Berarti Fotokopi Saja Ya Bu Karena Banyak Yang Seperti Itu Soalnya Sekarang Ya Terima Kasih Bu Lanjut Nur Rafa Indah Ya Bu Ya Silahkan Saya mau Bertanya Bu Terkait Surat Bebas Narkobanya Itu Harus Yang Baru Atau Bisa Yang Dilampirkan Sebelumnya Bu Terakhir Kapan Bulan Ini Bu Kalau Tidak Salah Yang Setelah Lulus Online Itu Ya Proses seleksi Ya Boleh Itu aja Gak Apa-apa Tidak Tidak Lebih Dua Minggu Ya Lebih Dua Minggu Gak Lebih 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 Oke Betan Satu Bulan Ibu Baru Satu Bulan Satu Bulan Kecuali Yang Tadi Teman-teman Yang Beresiko Terutama Yang Punya Beresiko Yang Pertama Kami Sangat Memikirkan Gimana Nanti Teman-teman Di Sana Oke Jangan Sampai Mengobalkan Kesehatan Masing-masing Jadi Bagi Yang Mempunyai Faktor Risiko Penyakit Silahkan Untuk Dicek Dulu Kemudian Dilewatan Oke Seperti itu Nanti Kita Akan Untuk Nanti Kita Akan Diskusikan Kembali Tekannya Untuk Yang Kes Narkoba Terima kasih Bu Tadi Rahmat Sudah Inmik Sepertinya Nyala Bu Saya Mau Nanya Untuk Suat Registrasi Apakah Sama Sama Dengan Kaktu Peserta Pelatihan Ya Pekania Kaktu Registrasinya Itu Kalo Yang Dari Website Itu Apa Namanya Untuk Ujian Enggak Bu Kalau Dari Website Khusus Khusus Itu Enggak Bisa Diklik Oh Yaudah Enggak Bapak Pakai Kato Peserta Aja Udah Lagi Mungkin Saya Bu Ya Silahkan Kan Di Surat Pemanggilan Pembekalan Kan Tera Disitu Katanya Kalo Surat Berkas Telah Di Upload Ketika Kita Tes Tahap Dua Itu Enggak Perlu Dibawa Lagi Ketika Pembekalan Klasikal Mungkin Apakah Harus Dibawa Lagi Atau Ketika Kita Upload STR Atau Ijasa Enggak Perlu Dibawa Lagi Yang Sesuai Dengan Ini Saja Ya Pemanggilan Ya Mungkin Ya Yang Dari Pemanggilan Kan Ada Dokumen Dibawa Sesuai Itu Saja Nanti Tapi Tadi Ada Berapa Yang Cercatat Kami Pertama Tes Narkoba Apakah Perlu Yang Baru Atau Tidak Apalagi STR Tidak Perlu Dilegalisir Kalau Sudah Online Mohon Dicatat Apalagi Ini Ada 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 Yang Ada Yang Apa Namanya Dokumen Yang Dibuka Dipertanyakan Yang Dibawa Klasikal Ijin Bu Ya Ijin Dibetanya Terkait Dengan Fotokopi Transkrip Yang Dilegalisir Yang Dibutuhkan Apakah Bisa Selembar Atau Lebih Ibu Dibawa Klasikal Nanti Terima 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 Transkrip Apa Transkrip Nilai Jasa Transkrip Nilai Ijasa Tekannya Gimana Tekannya Ya Satu Aja Gak Apa Ya Oke Satu Aja Gak Apa Jadi Memang Ini pakarnya Terkait Pemberkasan Pemberkasan Tekannya Sama Waspauzi Ini Oke Ada Lagi Isin Bertanya Silahkan Yang Ijasa Atau Transkrip Nilai Yang Udah Ada Barcode Juga Apa Harus Dilegalisir Atau Gimana Oke Tidak Perlu Ya Terima Kasih Silahkan SKCK Yang Dilegalisir Itu Harus Atau Bagaimana Ya Kalau SKCK Kayaknya Dilegalisir Ya SKCK 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 Ya Mohon Maaf Ibu Saya mau Tanya Juga Saya Kan Kemarin Buat SKCK Di Kepria Di Kepulauan Riau Sekarang Saya Sudah Pulang Ke Aceh Dan Saya Kemarin Lupa Untuk Legalisir Seperti Itu Seperti Gimana Ya Kalau Bikin Lagi Di Aceh Bisa Mungkin Bisa Cuman Untuk Hari Sabtu Besok Apakah Dia Masih Buka Atau Enggak Itu Saya Juga Tidak Tahu Gitu Kan Karena Besok Kan Sabtu Sama Minggu Senin Sudah Masuk Zoom Lagi Oh Iya Oke 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 Kalau gitu Nanti Angkatan Berapa Angkatan Tiga Tiga Nanti 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 Dijawab Secara Pribadi Mbak Siapa Namanya Dian Novita Oke Mbak Dian Novita Harus Dicatat Ya Terima kasih Silahkan Maaf Saya Sama Seperti Dian Saya Juga Lagi Di Jakarta Tapi SKCK Sudah Dibuat Di Bengkulu Jadi Waktu itu Pernah Mau Buat Di Jakarta Juga Tidak Dizinkan Jadi Hanya Sidik Jari Dan Itu Butuh Proses Lagi Kalau Buat Di Bengkulu Oke Nanti Kami Diskusikan Di Internal Nanti Diumumkan Tolong Dicatat Tekannya SKCK Legalisir Transkrip Nilai Ijasa Terus Tadi Narkoba Sudah SKSR Sudah Tidak perlu Dilegalisir Ya Ada lagi Teman-teman Yang masih Dipertanyakan Ijin Bu Saya Dennis Mau bertanya Bu Silahkan Dilegalisir Apakah Boleh Dilegalisir Sama Notaris Yang mana SKCK Atau Yang lainnya Soalnya Saya Kebetulan Jauh dari Semua Teman Dilegalisir Oke Siap Nanti Ini akan Ini ya Akan kita Apa Akan kita Jawab Semuanya ya Nanti ya Kita akan Diskusikan Terlebih dahulu Baik Terima kasih Sama 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 Ya Bagaimana Sudah Cukup Sudah Cukup ya Oke Baik Kalau sudah Cukup Nanti Kalau masih Ada pertanyaan Silahkan Nanti Ditanyakan Di Apa namanya Panitianya Masing-masing Ini apa ya Oke ya Ditanyakan Di panitianya Masing-masing Nanti Kita akan Apa namanya Secara umum Nanti sudah Terkait Kolegalisiran ya Dan juga Narkoba Nanti kita akan Jawab di grup Besar Ya Mungkin demikian Ada link Semuanya Teman-teman Semuanya Untuk Pengarah program Hari ini Kita akan Petemu lagi Nanti hari Senin ya Jangan lupa Apel pagi Mulai dari Hari Senin ya Nanti linknya Akan disampaikan Dari Apa namanya Panitia Tidak ada Instruksi Tidak ada Instruksi Tidak ada Instruksi Khusus pada saat Apel pagi Ataupun pada saat Upacara ya Mas Bozi Jadi adik-adik Menyimak saja Dari proses Apel pagi Yang dilaksanakan Secara Zoom Di BBBK Cilatok Mungkin demikian Mas Bozi Saya kembalikan Ke Mas Bozi Baik Terima kasih Bu Ani Teman-teman Kita berikan Apresiasi dulu dong Dengan tepuk tangan 360 derajat Tepada T. Ani Yang sudah Memberikan Pengarahan program Baik Oke Pak Agus Ketemu Tehkania Peserta tim Toksus Mana suaranya Ayo Kita gemparkan Kelas ini Boleh Mana suaranya Oke teman-teman Semua Kita sudah Pengarahan CLC Kita juga Sudah Apa namanya Geladi Untuk pembukaan Kemudian Pengarahan program Berarti Setelah ini Kita waktunya Untuk Beristirahat Nah karena Di jam Di waktu Indonesia Timur Dan waktu Indonesia Tengah Sepertinya Sudah bersiap Untuk Solat Jumat Karena di sana Pukul Setengah 12 Untuk Waktu Indonesia Tengah Dan jam 12 30 Untuk Waktu Indonesia Timur Baik Teman-teman Terima kasih Banyak Sudah Mengikuti Acara Pengaraan Hari ini Setelah ini Teman-teman Silakan Untuk Beristirahat Di rumah Masing-masing Berkumpul Bersama Keluarga Bersama Yang terkasih Di sana Kita berjumpa Kembali Pada hari Senin Jam berapa Teman-teman Ingat Jam 7 30 Untuk Mengikuti Upacara Baik Oke Baik Dan di waktu Indonesia Tengah Dan waktu Indonesia Timur Untuk Diharaan Untuk Menyesuaikan Ya Oke Baik Akhir kata Cuci tangan Sampai bersih Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Inva keluar Baik Sama-sama Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih